Hai singgung sifat asli mantan istri Anang Hermansyah bongkar alasan tak jadi nikahisya ini kalau gak ada uang pasti ditinggal kayak Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel Duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini sebelum menikah dengan Asyanti anak Hermansyah Santer diisukan menjalin hubungan spesial dengan mentan rekan duetnya Syahrini bagian mantan suami Chris Dayanti ini santerpula dikabarkan bakal menikahi wanita yang karib disapa inces itu setelah cukup lama bungkam terkuat pula alasan Anang Hermansyah gagal membawa hubungannya dengan Syahrini ke arah yang lebih serius alias kejenjang pernikahan pernah menjadi rekan duet Ayah Aurel kemistri yang terjalin antara Anang dan Syahrini sukses membuat para penggemarnya baper bahkan banyak yang mendukung keduanya agar bisa menjadi sepasang suami dan istri namun kedekatan Anang dan Syahrini tak terendu selagi lantaran keduanya sudah tak lagi menjadi rekan duet berakhirnya duet antara Anang dan Syahrini membuat hubungan mereka semakin merenggang sejak tak lagi berduet dan putus komunikasi dengan Syahrini Anang Hermansyah memang tak pernah dengan gamblang memberikan tanggapan soal kedekatannya dengan wanita yang kini sudah menjadi istri dari Reino Barak gitu namun pernah suatu momen Aurel Hermansyah menyinggung soal hubungan sang ayah dengan wanita yang pernah menjadi teman duetnya termasuk Syahrini dalam vlog milik Aurel tampaknya ada salah seorang warganet dibuat penasaran dengan kehidupan asmara Anang Hermansyah setelah bercerai dengan Chris Dayanti setelah Anang cerai dia deket sama siapa aja tanya seorang netizen diakui Aurel ada sekitar 30 wanita yang pernah menjalin hubungan dekat dengan Anang Hermansyah kala itu ini deket ya bukan pacaran soalnya beda kalau deket itu ada 30-an ada 30 kali jawab Aurel lebih lanjut Aurel juga membongkar hubungan Anang dan Syahrini yang menuturkan jika hubungan sang ayah dengan Syahrini murni rekan duet saja tak lebih dari itu kalau netizen kan taunya sama yang duet kalau itu duet ya terus udah terang kakak Asriel Hermansyah itu disamping itu Anang membongkar alasannya tak lagi menjalin hubungan serius dengan Syahrini rupanya Anang mengaku tak cocok belarus menjalin hubungan lebih dari sekedar rekan duet dengan pelantun sesuatu itu Tidak tiba-tiba gitu Anang Hermansyah mengaku selalu memberikan dukungan sepenuhnya kepada Syahrini untuk memilih pasangan hidupnya Anang bahkan merasa bila pasangan Syahrini kelak akan sama dengan mantan istrinya Chris Dayanti kegemaran Syahrini pamer di media sosial disenggol Hotman Paris hingga sosok ini disebut lebih kaya darinya hampir setiap hari Syahrini selalu bagikan momen saat berada di luar negeri melalui media sosial Instagramnya kebiasaan Syahrini itu rupanya disarat oleh Hotman Paris hingga senggol soal saat wawancara berbincang dengan bersama seorang wanita yang hobi pamerkan berlian siapa sosok wanita yang disebut lebih kaya dari Hotman Paris dari Syahrini simak ulasannya berikut ini total berapa harganya ini semuanya tanya Hotman Paris sambil menunjuk semua berlian yang ditata di meja semuanya dari ujung sana ujung sini totally is a bot ya 50 miliar jawab Roro Fitria seperti dikutip hoops.id pertanyaannya kamu kayaknya lebih kaya dari Syahrini ya kata Hotman Paris ya wanita yang disebut lebih kaya dari Syahrini adalah Roro Fitria wanita yang biasa lakukan ritual kejauhan ini mengaku dapatkan semua hartanya dari warisan peninggalan sang ibu 50 miliar rupiah saya gak pernah lihat Syahrini bawa berlian segini banyak menurut kamu kau lebih kaya atau tidak dari Syahrini pengacara kondang itu kemudian senggol semua hal yang biasa dipamerkan Syahrini salah satunya saat istri Rini Barak itu berlibur ke Swiss sementara itu Roro Fitria mulai memiliki ke Jogja meski sudah memiliki banyak berlian yang disimpan di rumahnya kalau lebih kaya dari Syahrini atau bukan yang pasti lebih kaya hati ujar Roro Fitria akhirnya Fenita Ari perbolehkan Ari Untung Poligami cuma ada satu syarat kalau mau cari silahkan Fenita Ari mengaku telah mengizinkan suaminya Ari Untung untuk Poligami Ari Untung memang diterpah isu miring soal dirinya yang diam-diam Poligami di belakang Fenita Ari menanggapi soal kabar miring ini Fenita Ari lantas memberikan pandangannya terkait Poligami rupanya Fenita Ari tak melarang Ari Untung untuk melakukan Poligami di masa depan namun Fenita Ari punya satu syarat aku enggak melarang Poligami kan cuma kalau enggak bisa kata Fenita Ari dikutip dari tayangan ini di channel YouTube TransTV kalau misalnya mau cari silahkan sesimpel itu aja sih sebenarnya ya sambungnya dalam kesempatan yang sama Fenita Ari mengakui jika teman suaminya juga kerap menjadikan Poligami sebagai bercandaan menurut Fenita Ari beberapa teman dari Ari Untung sering diketahui melemparkan candaan untuk menambah istri itu mah jadi bercandaannya anak-anak cowok kalau mereka kayak kapan ji nambah lagi ji gitu juas Fenita Ari cuma memang karena mereka tahu banget itu kan bukan suatu perkara yang mudah ya ketika mempunyai satu istri aja dari begitu urusannya apalagi kalau istrinya banyak ibunya di samping itu Fenita Ari menegaskan bahwa suaminya boleh Poligami kalau benar-benar sanggup sebelumnya kan kalau misalnya kayak gini Poligami boleh-boleh aja memang boleh dan semua juga dulu seperti itu terang Fenita Ari kalau sanggup bisa adik atau enggak mereka udah bisa apa belum yang kayak gitu aja sih paparnya sebelumnya Ari Untung pernah saat kebingungan ditanya soal Poligami saat menjadi bintang kamu di acara rumpi Ari Untung yang terhentas cepat digunakan kamu saat menekan kata Poligami ini tanya Feny Rose hal ini seperti dikutip berita yang nanti channel YouTube TransTV Ari Untung pun terlihat berpikir Poligami terlintas cepat ya Poligami boleh tapi aku belum berani jawabnya kemudian Fenyita Ari pun tertawa mendengar dan melihat sikat gugup suaminya kelihatan dia agak pucat ya komentar Fenyita Ari sembari tertawa Ari Untung pun mengungkap dirinya tidak ada niatan untuk Poligami Poligami itu sebenarnya yang wajib itu mempertahankan rumah tangga jadi saya pegang yang wajib dulu tuturnya